ini agar manusia selalu ingat waktu karena waktu itu penting yang menyanyiakan waktu pasti dia akan tergorok oleh waktu itu mohon maaf sampai sekarang di Makkah sebelah masjidil haram itu dibangun hotel lantai 99 di atas grand zam zam itu di atasnya itu dibangun jam raksasa lihat di internet ada lampu hijau-hijau tahu roh ya alhamdulillah tiba-tiba itu dari jarak 30 km jam itu sudah terlihat itu salah satu filosofinya kan mengingatkan umat tentang pentingnya waktu tapi kalau setan itu manusia selalu dilupakan dengan waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'ayunina muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa'ala alihi wa ashabihi waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmittin subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli qala allahu ta'ala fi kitabihi al-azizil kareem a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajimi bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huwas sami'ul bashir sadaqallahu al-azim amma ba'ud ikraman wa ta'ziman salam hormat salam ta'zim kula atorakan dumateng sdayo poro alim ulama poro babak kiai poro ibunyai masyayikh asatid dan poro sesepuh pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati khaldirin khaldirat mustami'in mustami'at poro bapak poro ibu poro sedere dulur-dulur kula sdayo jama'ah hinggang kula tersenani kula hormati rahimah kumullah alhamdulillah daluh menikah kula sopan sopan yang sdayo dibun takdirakan saya dinengkusi Allah sesarengan kita sakit bersilatur rahim khaldir di majelis yang mulia ini dalam rangkaan dere menghormat dan menyambut peringatan peristiwa penting dalam sejarah islam isra' wal mi'arat rasulullah muhammad salallahu alaihi wasalam satu peristiwa yang merupakan uji keimanan jangankan pada hari ini jangankan di zaman seperti ini pada zaman rasulullah dulu peristiwa perjalanan suci isra' wal mi'arat itu pun dianggap kontroversial sehingga umat pada zaman itu terpecah menjadi tiga kelompok kelompok pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu CS dan kawan-kawan langsung percaya dan membenarkan kelompok kedua ragu antara iya dan tidak antara percaya dan mendustakan sedang kelompok yang ketiga terang-terangan mendustakan dan banyak yang murtad karenanya mari kita ambil satu sisi dari peristiwa ini khikmahnya adalah ujian keimanan bagi kita semua Allahumma salli'ala Muhammad iman manusia memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diuji kualitasnya diuji kadarnya ini iman asli apa imitasi kadar keimanannya berapa persen sebagaimana emas untuk mengetahui keasliannya ini emas asli apa emas-emasan itu harus diuji caranya digosok-gosok di batu hitam kemudian dilelet-leletkan dikasih air keras kalau warnanya tidak berubah tetap mengkilat tetap kuning indah cemerlang ini berarti emas asli emas 24 karat kalau setelah digosok-gosok dilelet-lelet di batu hitam dikasih air keras agak pudar warnanya berarti tinggal 22 karat kalau semakin pudar lagi bahasa inggris the puyek itu mungkin emas 22 karat kalau warnanya semakin puyek 18 karat kalau lamat-lamat alias remeng-remeng ya mungkin emas 12 karat kalau setelah digosok dilelet-lelet dikasih air keras kok hilang sama sekali itu berarti emas sekarat demikian pula iman kita diuji keasliannya iman kita itu asli apa imitasi iman kita itu kadarnya ada berapa karat mohon maaf andaikan saat ini saat ini kuyo saikiki iman kita diuji kira-kira iman kita itu termasuk yang 24 karat atau yang 22 karat atau yang 18 karat atau yang 12 karat atau yang sekarat untuk mengetahui imanmu 24 karat atau sekarat Allah memberikan beberapa macam ujian karena manusia itu makhluk yang paling disayang Allah makhluk yang paling dikasihi Allah makhluk yang paling dibangga banggakan Allah diunggul-unggulkan dibanding makhluk-makhluk yang lain itu yang paling dibanggakan Allah itu manusia saking sayangnya Allah kepada manusia sehingga manusia itu diberi berbagai macam pencobaan dan ujian untuk mengetahui kualitasnya contoh ini ada guru dua murid ini dua murid jadi dua guru pahwinter main badminton pahwinter main bulu tangkis murid ini disayang sama gurunya karena pandai main bulu tangkis pandai badminton saking sayangnya guru sama murid ini murid yang pinter bulu tangkis ini enggak dijarke tapi diuji kualitasnya ditanding tanding didu sekolahan menang juara sepenang gurunya didu mana tingkat kejamatan juara mana semakin sayang gurunya gue lekno lawan tanding mana sek kabupaten lakukan juara mana tambah sayang gurunya apa berhenti sampai disitu enggak boleh lawan tanding mana sek provinsi lakukan juara tambah sayang gurunya juara provinsi tidak berhenti tidak berhenti ujian tidak berhenti tingkat nasional lakukan juara mana tambah sayang gurunya maka kita manusia ini oleh Allah selalu ditanding tanding dikasih dikasih setan gusti Allah tidak setan itu alat asah otak untuk menguji kualitas keimanan kita halo saya makanya menungso ini agak keliru kadang-kadang orang saya ngomong ini lah iya jarin gusti Allah sayang ambil menungso lah kok dikasih musuh barang katik gak setan barang gak menungso elek perasa aku tambah ruwet aturannya gusti Allah pancene sayang temenan enggak orang usah gak setan menungso lak dhati apik kabeh saman gusti Allah gak setan setuju Torah sampeyan mestinya kudu tambah seneng sampeyan gusti Allah gak setan saman kudu matur suwan setan ini alat untuk menguji kehebatannya sampeyan orang itu semakin hebat setan juga semakin hebat jadi orang yang ahlim ahlim ahli ibadah itu setan kelas jenderal orang biasa setan biasa setan setan kiai kiai ini setan orang cekater setan cekater orang keroco setan keroco lene ingin ingin ini orang usah diguda setan balani soale jadi sesama setan gak boleh saling mengguda Allah Allah ojo musuhi tonggo sing elek mau tapi melayu nanggo negasti davu dawe imam go jaling nek di uji karo musuh di uji karo duvet go elek ngonoku ojo kaya asu gak ganteng ngerti asu kira asu yuk asu coba asu iku nek diantem nanggo krikil ngonoku ngodak krikil jajal nera percaya ono asu ngantemen krikil engkul ngodak krikil asu goblok nek asu pinter gangun diantem krikil orang ngodak anteme orang ngodak krikil tapi ngodak sing ngantem ngodake mergo sayang ngodake mergo cinta jadi sama diantem kusya Allah duvet tonggo elek ojo melayu nanggo ini tonggo muswi tonggo tapi ngodak sing ngantem ya iku gusti jadi sama diantem kalau gusya Allah dikait tonggo sing elek sama di etrek enggak karuan dirasani fitnah enggak karuan ojo ngodak tonggo sing elek mau ojo muswi tonggo sing elek mau tapi melayu nanggo gusti Allah kadang kadang boten nok duvet tonggo malah dimusui moro nangki ayy murano dong sing diwajah wateng sambil ledas noyen menuk kadang kadang kia ini setel ujian Allah untuk manusia itu macam macam diantaranya tertuang dalam satu ayat wal nablu nukum bishy min alkhawf wal juo'i wanaqus min alamwal wal anfus wal thamar at wabashir sabirin al-lazina iza asabat hum musibat un kailu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal nablu wannakum bishy min al-khawfi wal juo'i wa naqus min al-amwali wal anfusi wal thamar dan sungguh kami Allah akan benar-benar menguji kalian memberikan cobaan pada kalian dengan sesuatu yang bernama satu al-khawf rasa takut yang kedua wal ju kelaparan yang ketiga wanaqusim minal amwal kekurangan harta atau kemiskinan wal anfusi kekurangan jiwa atau kematian wal samarot kekurangan buah-buahan atau pacaklek alias krisis wabashir sabirin dalam menghadapi berbagai macam cobaan tadi berikan kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar siapa mereka yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah kalau mereka mengatakan dengan penuh keyakinan sesungguhnya kami dari Allah kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah subhanahu Allah Allah jadi ujian Allah untuk manusia itu macam-macam diantaranya yang pertama ketakutan setiap manusia pasti punya rasa takut ini tadi jendengan dari rumah sampai ke sini di tengah perjalanan sudah penuh ketakutan berangkat dari rumah sudah mulai ada rasa takut jangan-jangan nanti tidak kebagian tempat di tengah perjalanan takut jangan-jangan nanti ada aral jangan-jangan nanti kecelakaan sampai ke lokasi pun takut jangan-jangan nanti hujan wis umanggon lunggo di lokasi takut jangan-jangan gak bisa duduk dekat dengan panggung sudah bisa dekat dengan panggung takut jangan-jangan gak bisa melihat sang idola lho iya orang hidup itu pasti ada rasa takut mohon maaf yang dagang takut rugi yang mau daftar jadi pegawai negeri takut gak keterima begitu udah keterima takut nanti ditempatkan tugas di luar yang udah ditugaskan enak-enak juga takut nanti belum apa-apa kena PHK yang gak kena PHK takut gajinya gak naik-naik manusia itu selalu penuh ketakutan yang masih perjaka yang masih perawan takut nikah jari sing perawan keke yang ku yang bujuku kereng bujuku ngamuan bujuku merawan tangan keke bujuku yang beler gak gelam kerja keke bujuku yang tukang bengak bengak kayak yang ngini-nginiki gak isom bimbing aku jangan-jangan nanti suamiku gak bisa jadi imamku dunia akhirat yang perjakan juga begitu takut mau nikah jangan-jangan nanti istriku cerewet jangan-jangan nanti istriku judes jutek jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan padahal sementara ini pekerjaanku cuman begini gajiku cuman sekian apakah aku nanti bisa membahagiakannya takut begitu sudah nikah takut gak punya anak begitu sudah punya anak takut gak bisa menyekolahkan ada loh yang kayak gitu punya anak baru umur tiga sasi makanya juga gugupi itu bro bro dua anak seumur telung bulan ini tempat dolin yang tunggu lah tunggu aku cerita anakku belum melebu kuliah kedokteran aku bayar rong 100 juta masa mbak iya kerungut tangga cerita aku mulai nangis ketemu orang di tako ini apa nangis apa anakmu lor apa mbak anakku juga lor aku mau cerita anakku kuliah bayar rong 100 juta kok larang larang ngeram kayak aku kisuk isong nguliah anakku poran anaknya seumur telung bulan kok mikir kuliah anak saya telung bulan anakmu yang susah nono disek dimi iseng war nyapo mikir barang yang waduh anak saya umur telung sasi kok mikir biaya kuliah manusia itu selalu penuh dengan ketakutan Allah yang naik kendaraan takut kecelakaan kayak saya gini juga takut 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 orang digawani berkat macam-macam mohon maaf yang sehat takut sakit yang sakit takut orang nyau yang sehat takut sakit yang sakit takut 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 sehat agar agar kita mempunyai semangat dan daya hidup yang lebih tinggi kadang-kadang rasa takut itu juga penting jadi saya pikir kadang-kadang dalam hidup ini perlu sedikit ketakutan makanya duwe utang barangnya penting penting kan kita takut diuber-uber akhirnya semangat untuk kerja bapak bojo cerewet barangnya akhirnya ojo sampai aku kena edek 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 ibu-ibu juga gitu duwe bujo kereng punya suami kereng itu juga ada pentingnya agar ibu semakin bagus kualitas pelayanannya kepada suami betul-betul bisa menjadi istri solehah idaman suami jadi ternyata zaman sekalian dalam hidup ini rasa takut itu positif rasa takut itu ada ABE cuma yajun temen-temen bujo cerewet di satu sisi di hadapan Allah ada pembuktian bahwa kita tetap bisa istiqomah diuji pakai apapun kita tetap istiqomah sekalipun diuji dengan kecemasan diuji dengan ketakutan yang luar biasa kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah Allahumma salli'ala Muhammad satu yang kedua walju dan kelaparan wis gaono kelaparan wis ada BLT dulu bantuan langsung telas bantuan langsung tukaran sekarang diganti namanya Pak Lurang oke KKS kartu keluarga sengsara nah kelaparan itu bagian dari ujian bagaimana ketika manusia diuji dengan kelaparan masih kuatkah imannya kadar keimannya menurun apa enggak kadar keimanannya berkurang apa enggak terus di uji dengan kekurangan harta alias kemiskinan itu juga bagian dari ujian miskin itu selalu ada dan orang miskin itu wajib ada yang namanya miskin itu sampai kapanpun tetap ada sampai kiamat kurang sedih wang melarat tetap mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jordan sampai Adam Air sampai Lek Kasdam namanya orang miskin itu pasti selalu ada dalam hidup ini ada kaya ada kalau enggak ada miskin enggak ada kaya kalau semua orang kaya terus yang bersih sampah yang tukang yang jadi buruh yang jadi karyawan makanya yang kaya disuruh zakat disuruh infak disuruh sedekah itu karena ada yang miskin karena sama-sama ujian maka yang miskin jangan bersedih jangan menyesali diri teror yang yang kaya janganlah bangga jangan membusungkan dada telat derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya antara antara kaya dengan miskin memang ujiannya lebih berat yang miskin hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran wal-amfusi kekurangan jiwa alias kematian mati juga bagian dari ujian matinya keluarga matinya orang tua matinya anak matinya saudara matinya kerabat itu bagian dari ujian karena mati itu wajib kematian itu ibarat pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya rawsah weti matiku gampang rawsah latihan rawsah penataran wassamarot dan kekurangan buah-buahan dalam hal ini yang dimaksud adalah krisis seperti yang mohon maaf akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia tercinta perekonomian kita lagi terpuruk nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 13 ribu lebih emang negara kita itu ya prihatin belum bisa lepas dan bebas dari KKN tadi sempat saya singgung juga pemimpin negeri ini semuanya KKN presiden Pitu ya KKN KB presiden pertama bongkarno wanteng gagah keren trendy gentle bagus sehingga dikagumi perempuan dicintai banyak wanita terpaksa beliau KKN kanan kiri nona banyak penggemarnya yang kedua Pak Harto perekonomian jadi kendaraan utama sehingga beliau KKN kanan kiri nilep setelah itu Pak Habibi memimpin negeri ini dalam kondisi negeri yang belum stabil beliau juga KKN kanan kiri nabrak bingung setelah itu Almarhum Allahu yarham gustur dengan keterbatasan penglihatan beliau mata dohirnya gak bisa melihat tapi mata batinya sangat tajam sekali karena keterbatasan penglihatan maka gustur pun KKN kanan kiri nonton makanya aku dulu waktu gustur dati presiden banyak orang yang demo gustur harus mundur gustur harus mundur aku marah besar ngomong sakar jangan kan mundur wong macu dituntun nanti kan mundur ya setelah itu bumega memimpin negeri ini perekonomian belum stabil banyak aset negara yang terjual beliau KKN kanan kiri nego barang ngonton Pak SBY katanya penuh keraguan dalam kesantunan beliau KKN kanan kiri nuntut kanan kiri nanya saat ini Pak Jokowi KKN kanan kiri naik oh bapa muda kabar regan buh nah di uji kayak gini macam-macam ujian ini berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar jadi yang diberi kabar gembira itu orang-orang yang sabar siapa orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu apapun bentuk ujian apapun bentuk musibah yang menguji keimanan kita harus kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita harus menerima ketetapan Allah sama sekalian rahimahumullah manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah sudah tertulis di law khilmahfud lahirnya kapan berapa rizkinya siapa jodohnya siapa orang tuanya kapan iya matinya itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sudah tertulis di law khilmahfud suratan takdir itu sudah ada sehingga kita harus menerima ketetapan Allah ini orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya kok begitu ya karena sesuatu yang berhasil didapat dari keinginan itu belum tentu menjadi kebaikan dalam kehidupannya understand sehingga Allah mengajari kita kalau berdoa memohon kepada Allah itu tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan tapi disuruh meminta kebaikan dunia akhirat lihat dengan yang gusi Allah itu dikongkon jaluk apa yang dikeping ini tapi dikongkon jaluk kesainan dunia akhirat tidak memohon keinginan tapi memohon kebaikan Allah Allah jadi orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu belum tentu orang sukses karena kadang-kadang itu tidak jadi kebaikan anak anak wong kepingin jadi anggota DPR kampanye sana sini belusuan sana sini wong semper diparani wong meteng dijalui dukungan wong dua gawe yang ditekani wuh biaya ini miliaran berhasil jadi anggota DPR tapi belum kenap satu tahun masuk penjara karena korupsi ini kan dia berhasil mendapatkan apa yang diharap apa yang diinginkan tapi tidak mendapatkan kebaikan understand mulai mulai ojok meri karo wong sing berhasil mendapatkan sesuatu tapi meri karo wong sing api jangan iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu tapi irilah dengan orang yang baik ada orang yang sergap ngaji rajin tahajute sergap soda api karo tonggo tonggo iri ya sampaian ya Allah orang sergap ngaji sergap sholat tahajut orang sergap mencek koran iri tapi ada orang untuk hadiah ada orang untuk door price tidak usah iri belum tentu hadiah itu jadi kebaikan buat dia ada orang untuk door price oleh sepeda motor wanyar gris lagi ditumpai sedih lho bers berarti kan itu tidak jadi kebaikan paham tak paham maka sayyidina alih bin abhi talib karram allahu wajah pernah berkata kalau saya menginginkan sesuatu maka saya berdoa memohon kepada Allah saya ikhtiar saya usahakan maksimal semampu saya ketika doa saya dikabulkan Allah ketika usaha saya berhasil maka saya berterima kasih kepada Allah saya Alhamdulillah berarti keinginan saya di ACC sama Allah berarti keinginan saya disetujui sama Allah tapi ketika saya menginginkan sesuatu saya berdoa kepada Allah doa saya tidak dikabulkan saya ikhtiar saya usaha dan usaha saya gagal tidak berhasil saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah pasti itu yang terbaik buat saya boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu seneng sesuatu padahal sesuatu yang kalian seneng itu jelek dan buruk bagi kalian Allah maha mengetahui baik dan buruk buat kamu sedangkan kamu tidak mengetahuinya maka yang paling selamat derek gusti Allah maha derek gusti Allah maha ngalami nopo maha derek ketetapan gusti nampi keputusannya gusti Allah meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita tidak sesuai dengan keinginan kita saya punya pengalaman pribadi boleh cerita saya itu dulu waktu masih di pesantren pernah jatuh cinta sama cewek jujur cintaku ditolak ini ambil khikmahnya saja dia itu emang baik ya cantik sih terus ya shalihah menurut saya waktu itu dia juga setia juga jujur diajak ngobrol juga enak nyambung gitu loh dan ketika tak ajak omong itu dia kayaknya selalu kasih harapan ke aku aku lo tiwas GR bareng tak tembung serius lah kok ditolak masya Allah memang perempuan itu jinak-jinak merpati bener jinak-jinak merpati kayaknya meneng meneng nurut mano dicerdak meneng bareng dicekel kok mabur aku ngerti pokoknya ngangguk kudung subhanallah waktu itu saya hampir drop dari pesantren habis gagal cinta aku sekadong suwan cinta aku lupa sekonyong konyong aku juga pernah kasmaran kelingan mau makan teringat padamu mau tidur teringat padamu mau apapun teringat padamu kekasihku eh ternyata cinta aku ditolak aku hampir drop dari pondok tapi Alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah saya lulus dari pesantrenya kemudian nikah tapi nikahnya duluan dia tau sekarang aku disini dia disana dia udah nikah saya juga nikah lama gak ketemu kira-kira ada lima atau enam tahunan itu terus ketemu begitu ketemu itu saya kaget ya Allah aku sampai gak percaya dia mong padahal aku tergila-gila aku aku londakwani nanya ternyata aku dapat informasi gini ya Allah itu yang dulu saya anggap baik saya anggap sholikah saya anggap uh luar biasa ternyata jijijijah ngalah ngalah emak lampir diketai aku terus mikir untung kasih doa dati bujuku laumpah ma dati bujuku Ternyata Yang saya inginkan Itu belum tentu baik Dan sekarang saya dengan istri saya Maka kita harus menerima ketetapan Allah Meskipun kadang-kadang gak sesuai dengan keinginan kita Karena kita itu gak tahu Mana yang terbaik buat kita Kita anggap ini gak baik Bagi kita padahal sebenarnya baik Yang kita anggap ini baik Bagi kita padahal sebenarnya gak baik Uang saya gak paham ake Loh ini kan lagi booming ake sekarang Bagi orang yang gak paham ake Pokok ada batu kok kerlip-kerlip Celeram-celeram Mencorong Wah ini batu ake Soalnya mencorong Celeram-celeram Gebiar Harganya cuma 100 ribu 200 ribu Seneng Dia dikasih Jemerut kolumbi yang asli Sak jagung ini Regane pitong atau sekejuta Itu malah gak doyan deh Gaya apa Watu ini Watu kok burkeram Batu apa Dia lebih seneng yang Celeram-celeram Padahal regane Kenapa Karena dia gak tahu Mana yang baik Paham gak Paham maksudku Jadi dalam kehidupan ini Ada gambaran Satu keadaan Yang keliatannya semrawut Keliatannya ruwet Padahal itu istimewa Sebaliknya Ada yang kayaknya indah Menggiurkan Semua orang terkagum-kagum Padahal itu murah Bahkan murahan Ketengan Maka Kalau mengalami kejadian Apa saja Kembalikan kepada Allah Menerima ketetapan Allah Meskipun kita gak menginginkan itu Dan kita harus yakin Bahwa yang kita dapat Itu yang terbaik Buat kita Walaupun pada saat itu Kita gak ngerti Baiknya dimana Oco malah ngersuloh Pemanah marah-marah Sambat-sambat Ya iya Aku yowes Dungo Yowes ikhtiar Yowes tariwangi Paso senen kemis Barang nyatanya Yosek gagal Makan aku kadang-kadang Lek mikir Negosi Allah Yang mau medewa Karepi piyai Kera cepta Negosi Allah Kambukong Kudurut karepmu Ini loh Sing Dati pengeran Sapa Halo Halo Paham Napa betul Anda seorang istri Habis cekcok Sama suaminya Entah masalah apa Apakah Kauwe kerecek cekcok Keweker Akhirnya ketemukan coy Wajahnya masih Merah membarak Lambini Amor Olung sentisha Raine Ngelumpuk Habis cekcok Sama suaminya Terus dia curhat Kalau Tetangganya Yallah Mbak Mbak Aku kesel Ngerasa Keputuku Begeluh Teku Ngerasa Keputuku Katok Menglanang K Of Que Herm Begelen Aku Ngerasa Keputuku ngapun-ngapun jadi ini rumong sepegelan ngerasaknya bojo nih, aku biar nih dua pacar kaya, kok umpamu aku nikah karo kaya paling ngurepku ya enak, sekin dua bojo ini jangan nganyel naati tak ngurepku itu gak boleh halo dikira kalau dia nikah sama pacarnya yang dulu mencintainya itu mesti bahagia ya tambah hajur-hajuran kadang-kadang lo itu kejadiannya ada kok, ada artis yukon cokuyuan ya rapercaya kan sama artisnya jadi ini lurahmu mau lo ngaku kok dibanding no karo sahrini orang masuk akal belas ini bintang film artis, bintang film aktris juga dia jadi anggota DPR nikah udah 10 tahun selama nikah itu dia gak merasa bahagia kurang begitu cinta sama suaminya dia selalu terbayang-bayang dengan mantan pacarnya waktu di SMA dulu jadi selama 10 tahun rumah tangga itu loh andaikan aku nikah sama dia dulu mantan pacarku waktu di SMA andaikan, andaikan, andaikan 10 tahun itu akhirnya rumah tangganya berantakan cerai sama suaminya subhanallah ya kuasanya Allah itu mantan pacarnya waktu SMA akhirnya terus nikahan ternyata hanya mampu bertahan 2 minggu pegatan bayangkan itu selama 10 tahun andaikan umpamane jikalau misalnya ternyata hanya bertahan 2 minggu andaikan 10 tahun bertahan 2 minggu begitu ditanya loh kenapa rumah tangganya kok hanya seumur jagung cuma 2 minggu jawabannya apa? dia gak kayak dulu laki dia udah beda banget gak kayak dulu waktu masih di SMA paham apa-apa maksudnya loh makanya kita itu gak boleh ngomong andaikan umpama dalam bahasa jadok 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 gak boleh ngomong jadok gak boleh lah tajadok fa'inal jadok minas syaitan tak boleh nih tak boleh nih dalile lah tajadok fa'inal jadok minas syaitan jangan ngomong jadok karena sesungguhnya al jadok itu datangnya dari syaitan idenya dari syaitan gak boleh ngomong jadok jadok ini gak boleh saya ada uang ya waktu ini loronemen dia muntah darah sor 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 bawa ke rumah sakit diberiksa sama dokter terus dokternya bilang ini harus segera masuk ruang ICU akhirnya perawati telpon yang bagian ICU ternyata ICU nya udah penuh laporan pak dokter ICU nya udah penuh pak dokter oh cari rumah sakit lain yang ICU nya kosong segera karena ini udah darurat akhirnya ini perawat telepon rumah sakit satunya penuh juga ICU nya telepon lagi rumah sakit yang satunya penuh juga ICU nya sampai rumah sakit kabupaten ICU nya penuh ke kabupaten sebelah ICU nya penuh semua akhirnya telepon telepon dapatnya di RSUD dokter sutamo surabaya itu yang ada ICU nya segera diperintah sama dokter nya segera kirim ke RSUD dokter sutamo karena ini segera harus masuk ruang ICU kawai irem coba 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 ngomong persis mau anggap lambeku ambulan namanya orang meniroke harus di persis-persis ke masuk niroke ambulan kok ambulan sampai RSUD dokter sutamo masuk ruang ICU setelah setengah jam alhamdulillah mati begitu dibawa pulang ini banyak orang yang layak banyak orang takzia itu omongannya mehpodo orang-orang yang grombol-grombol rasan-rasan grombol-grombol ngomong-ngomong yang takzia itu omongannya mehpodo umpomo orang telat melebu ICU paling-paling yosek selamat jatuh kok nang cepet isok masuk ruang ICU mungkin yosek ketulungan nyawone tolong dijawab omongan ini bener apa salah alhamdulillah mudah cerdas gitu ya berarti lokno harfono sikil munggah langsung cerdas jelas salah omong ayat quran jelas jatuh 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 ajaluhum la yastaghiruna sa'atau la yastaghidimun ketika ajal kematian telah tiba tidak bisa ditunda sedetik pun gak kena diundur lah laron kok melebu menjeruh laron cewek jelas jerno tak peletes kok salah melebu menjeruh jelas yang digerayangi kene nganggitnya gak keri lah laron bento yang ini kok orang gelam mbak mbak demikian pula tidak bisa diajukan meskipun setengah detik seperempat detik seperseratus detik juga tidak bisa diajukan jadi wis ditulis dikone law khilma mafud dikone tulisannya wong ikisok mati ini kangelan golek ICU wis saya catet tani aku saya ngaji terus dirubung coro-coro berenggit ini nah gane law khilma mafud sana catet tani terus ini wong loros yang medungkrok nah gane kursi lagi ya wis wes sana catet tani nah gane law khilma mafud yang nyuting ngantik denger denger lapon demek saya nganteng ngom ini jadi sudah ditulis di sana nanti perjalanan hidupnya anwar jahit gini gini tanggal sekian ngaji disini terus dikepung cewek ayu gini gini rausanya wang gak level kalau kamu nah ini wes onok catetan makanya tidak boleh bilang jadu sehingga saya ulang kita ini harus menerima ketetapan Allah kalau misalnya ada musibah keluarga yang meninggal ya kita harus terima Alhamdulillah Innalillahi Wa Innalayhi ini orang mati Alhamdulillah ini orang mati Alhamdulillah Innalillahi Wa Innalayhi Raja segala puji bagi Allah sesungguhnya kita itu milik Allah kita itu dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah biasanya kita kalau ada orang mati kan lali Alhamdulillah orang mati biasanya kamu Innalillahi Wa Innalayhi Raja Alhamdulillah lali tapi tapi yang mati 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 alhamdulillah penyakit Indonesia yang siapa kuwi yang mati sudah sudah kecepatan Mesti anak-anak yang protes Mati ku Alhamdulillah Kita bilang Alhamdulillah Kita ngucap Alhamdulillah Kita ngomong Alhamdulillah itu kan kita muji kepada Allah Bahwa segala puji milik Allah Kemudian disambung dengan tarjek Kita mengakui, menyadari sepenuhnya Bahwa segalanya dari Allah Segalanya milik Allah Dan segalanya akan kembali kepada Allah Understand? Yowes, maka ketetapan Allah harus kita terima Ujian-ujian itu pasti ada Untuk mengetahui kita diuji ini istiqomah gak ibadah kita Ketika kita diuji, diberi sakit Ketika kita diuji, diberi pacek lek Gak punya duit, ada pengajian Tetap berangkat apa enggak? Semua ngaji, berangkat Atau kalau dengar pengajian, mau berangkat Terus jangka me tak kondisi, sing ceramah sapa Ini ujian Maka subhanallah Kalau malam ini Penjenengan hadir di majelis yang mulia ini Ini yakin Penjenengan termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Penjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Dan rahmat Allah Hidayah Allah Itu gak ada kaitannya dengan kebencian Sorry Rahmat Allah itu kaitannya Dengan hidayah Petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala Maka nih, nih, dikai hidayah Karu guzi Allah Diparingi rahmat Karu guzi Allah Mudelingin ini Harus istiqomah Harus kita pertahankan Selalu Kenapa? Karena yang namanya syetan Sorry aku ngomong syetan Karu nyawang merenek ya Wajah merenek ganti Nyawang nanti Karena yang namanya syetan itu Terus-terus dan terus Dalam menggoda manusia Nggak ada ente Syetan udah bersumpah Sumpahnya syetan Tuhan Karena engkau telah mengutuk aku Karena engkau telah menganggap aku tersesat Karena engkau telah menghukum aku Tuhan Maka aku bersumpah Akan aku bikin yang namanya dosa dan maksiat itu indah Dalam pandangan manusia Menggiurkan bagi manusia Sehingga mereka berbondong-bondong Untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut Sehingga mereka semuanya tersesat Sebagaimana aku yang tersesat Iku sumpahnya syetan Maka jangan heran Jangan sekalian Dulur-dulur Kalau yang namanya dosa dan maksiat itu Pasti indah dan menggiurkan Karena memang dibikin indah sama syetan Jangan heran Nganak no duit Niku enak Neneng Gak senengnya apa ngutangi limang juta Lima ngulan ini sudah di limaulas juta Korupsi indah menggiurkan Emang dibikin gitu kayak syetan Namanya minum kopi Ini enak Tak coba ya Bismillahirrahmanirrahim Menengong nak lebon laron Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Minuman kopi ini enak Jai enak Dan semua yang ada disini enak Teh enak Susu enak Minuman minum itu enak Tapi yang dibikin indah Dan menggiurkan sama syetan Adalah ciu Saya kurang tahu kenapa Dinamakan ciu Tapi kata orang-orang itu Kalau dicukit tutupnya muni Ciu Makanya di arah ini ciu Ini lalu dibuka tutup ini Ciu Saya pernah datang ke satu kota Disitu ada mal besar Masuk mal pertama Begitu masuk mal Itu toko besar pertama itu penjual Ciu Berbagai macam merk Di pabjang disini Masya Allah luar biasa Ratusan merk Tapi melawar Melarat melarat Kok ngerti nek melarat? Ngerti Roto-roto sing Dinggui kato Eadie sing CSD Cowok kak cuka Lekoro suge kan Yoi sotuku sing Landung Lekner Isotuku sing Landung sing Dinggu cowok kak cuka Sama ini Aku langsung Balik Sengkelan Aku naik Tunggu nunggu nunggu kan Alergi Itu ya Setan itu seperti itu Tolong perhatikan Melalaikan manusia Dari waktu Itu kerjaan setan Kalau dalam Islam kan Kita selalu diingatkan Waktu Jangan sampai lupa Waktu Jangan menyianyiakan Waktu Sehingga dalam Al-Quran Banyak sumpah Pakai waktu Wal Asri Demi waktu Asar Wal Dhuha Demi waktu Dhuha Wal Layli Demi waktu Malam Wal Fajri Demi waktu Fajar Wasubahi Demi waktu Subuh Apa kok Wadzuhri Berang Ayatnya apa Kusing Wadzuhri Raisa Merausah Nyawot Meneng Meneng Ayat Wadzuhri Sengkelan Matuk Bles Halo bro Ini agar manusia Selalu ingat Waktu Karena waktu itu Penting Yang menyianyiakan Waktu Pasti dia akan Tergorok oleh Waktu itu Mohon maaf Sampai Sekarang di Makkah Sebelah Masjidil Haram itu Dibangun hotel Lantai 99 Berung tau merono Tak ceritani Ngantil loh Di atas Grand Jam-Jam itu Di Atasnya itu Dibangun jam Raksasa Kau pedih Lihat di internet Yang Lampu Iju-Iju Tau roh ya Alhamdulillah Tiba Tiba Waktu Tapi kalau Setan itu Manusia selalu Dilupakan Dengan Waktu Ben Lali Waktu Sibuk Dengan Dunia Asyik Dengan Dosa Lali Waktu Tahu-tahu Tua Tahu-tahu Oe Sering Sering Rungok Ngajiku Anggir Kurumu Oe Maksudnya Mata Begitu Dia Sudah Iya Baru Dia Bergetun Menyesal Robbin Raji'uni La Alli Aamalu Sarihan Fima Tarak Tukad La Wismati Lagi Ngono Robbidoh Tuhan Kami Wahai Tuhan Kembalikan Saya Hidup Di Dunia Lagi Saya Akan Memperbaiki Kesalahan Saya Saya Akan Melakukan Amal-amal Kebaikan Jare Malaikat Al Kaseb Loh Kue Kubian Nyapau Ae Nalik Seurip Nang Dunia Nyapau Ae Kan Kamu Berangkat Pengajian Kue Kau Malah Eee Ngontong Gomu Budal Jamah Subuh Kau Malah Kelon Tarok Putu Nyapau Ae Bien Saya Kau Lagi Jalok Dipalik Nang Dunia Telat Bro Telat Kan Allah Nah Setan Selalu Seperti itu Siapa Yang Lolos Dari Godaan Setan Siapa Yang Kebal Dari Godaan Setan Illa Ibadaga Min Humul Mukhlasin Kecuali Hamba Hambamu Yang Ikhlas Orang Yang Ikhlas Itu Yang Aman Dari Godaan Setan Lolos Dari Tipu Daya Setan Maka Ayo Latihan Ech Ayo Ureb Seng Ech Nyambut Gawih Seng Ech Ibadah Seng Ech Ngaji Seng Ech Berkeluarga Berumah Tangga Seng Ech Ikhlas Itu Orientasinya Ibadah Ikhlas Itu Orientasinya Rida Allah Misalnya Mas Sama Mbak Ya Saya Lihat Dia Itu Solihah Dia Jujur Dia Baik Dia Setia Saya Nihat Ibadah Itu Insya Allah Ikhlas Orientasinya Ibadah Orientasinya Rida Allah Mas Sama Boca Hitam Manis Iyot Rabi Iki Ikhlas Biasanya Gak Kirawat Karena Orientasinya Merkode Hitam Manis Iyot Mudah Hitam Manis Begitu Sudah Tua Hilang Manis Karek Akhirnya Jadi Rekan Istrinya Tak Kone Mas Mas Bujuk Samanku Ken Sangat Pak Tua Pak Pak Sah Pak 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 Hayata ngetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memerintah kebaikan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas sholah, mendirikan sholah. Wa yuqtunas zakah, memberikan zakat. Wa yuqti'unallaha wa rasulah, taat kepada Allah dan rasulnya. Kami mendengar, kami patuh, kami taat. Bukan sami'na, kami mendengar, tapi kami mengingkari-nya. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati Allah. Innallahu azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, ini, ini. Orang-orang yang dapat rahmat Allah yang selamat. Alhamdulillah, bu swargo iku, ya mergo rahmatya gusti. Ini ayat ini di ringkas, suratnya pendek, al-asyur. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu asar. Sesungguhnya, setiap manusia itu berada dalam kerugian. Allahumma silih ala Muhammad. Sama sekalian, kerugian di sini yang dimaksud bukan kok dari kaya menjadi miskin, dari bati menjadi bangkrut, bukan. Tapi khusr di sini banyak ahli tafsir yang menafsiri berada dalam neraka jahannam. Lafi khusr, itu artinya masuk neraka. Rumah noh. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu masuk neraka. Apa semua? Enggak. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang berhiman, dua, wa'amilus, solehat, beramal soleh. Yang ketiga, Saling wasiat, saling nasihat tentang kebaikan, saling wasiat, saling nasihat tentang kesabaran. Itu yang tidak masuk neraka. Jendengan mungkin pernah mendengar ada keterangan kaya gini. Kepi orang yang sampai di akhirat, dicemplung nana gunin rokok sih, diumbah dosa ini, dikobok nih gunin rokok, diumbah dosa ini nganti resik, diumbah dosa ini nganti ente. Engkob nekwes dosa ini ente, diintas, dilebok ke suarga. Nanti piring ngotong baten. Ini kum baten bener. Cari sopa. Selama orang itu amanu, wa'amilus, solehat, wa'atawashow bilhaq, wa'atawashow bisyobir. Tidak masuk neraka. Langsung suarga. Nah terus dosanya piye, apa gak diintai disek non rokok. Loh ngetai dosa rakudu non rokok. Ngetai dosa inondonya ya iso. Nya apa ngetai dosa ngetai non rokok. Kesewen le. Makanya sopan akhiratnya aku ngetai rencana gini. Ini membawa kita diomongi wang temen-temen no. Ngetai jahit dipanggil. Galem. Ngetai dosa mu. Ngetai dosa ku stantai non donya. Kurangan wang kafir, wang mokmin, wang mlebon rokok. Malaikat tuh orang genah. Ngetai lho wang kafir pirang-pirang gitu. Cemplong kekono. Kini mokmin kok dilebonin rokok. Ngetai keturutan karepku ngono. Ngetai kan. Ngetai kan. Ngetai kaya lambimu kui. Ngetai dosa ya rakudu non rokok. Ngetai dosa nandunya ya iso. Dengan cara apa? Taubatan nasuhah. Taubat yang baik. Taubat yang temenanan. Sepiro hake dosamu. Ngetai bro. Ngetai kaya ini nerokok. Kesuwan leh. Kesuwan. Ngetai dosa ngonin rokok bareng. Nantunya. Sepiro hake dosamu. Asal taubatan nasuhah. Ngetai. Soalnya inna allaha ghafurur. Allah itu moho ngapura. Allah itu moho kasih sayang. Wistah. Wistah pokoknya taubatmu temenanan. Saakeake dosamu. Paribasan dosamu ilo mo limo katam. Wake dosamu nganti sundul. Terob. Langitnya keduren. Kedang-edangan terobok. Pokok taubatan nasuhah. Wist. Disepura karagusi Allah. Karena rahmannya Allah. Karena kasih sayangnya Allah. Dingapura. Bagi Allah. Ake dosamu ku gak penting. Sing penting. Tobatmu. Sing diharap-harap ghafurur Allah. Paham? Paham? Paham. Pihye caranya ngetai. Ghafurur Allah. Ngomong takoni pihye. Ya gampang banget. Lama gho saman orang-orang tak paham. Orang-orang tak cerdas. Takai gambaran. Pada karo HP. Sing dikeli mbak-mbak. Sing dikeli wong-wong. Ngomong tulisan capu wirang-pirang. Tulis. Berapa karakter kata. Ratusan ribu kata. Jutaan kata ditulis. Milyaran kata ditulis. Waka. Begitu didil. Teng tulisannya. Gak apa-apa? Ini yang tua-tua orang ngerti. Didil. Apa tadi didil. Tulisannya dilit. Halo. Saat ke-ake kata. Saat ke-ake tulisan. Begitu didil. Nol. Saat ke-ake dosamu. Karo gho si Allah didil. Teng dosamu. Lihat cara ini ngedil. Wih. Ubatan nasuh kakui. Understand? Nah. Mbeler mu. Mareni. Mokong mu. Leren. Eikmu mandek. Sama sekalian. Karena keterbatasan waktu. Saya masih ada tugas. Oleh karenanya. Yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah. Memahamkan kita. Kepada ayat-ayatnya. Memudahkan kita. Untuk mengerjakan amal-amal soleh. Memberikan petunjuk. Dan kekuatan kepada kita. Untuk senantiasa. Beramal. Beramal. Dan beramal. Guna. Mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf. Segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.